Meski Komisi Pemilihan Umum Pusat telah memberikan anggaran pelaksanaan pemilihan calon legislatif kepada KPUD Kabupaten Jayapura, namun anggaran tersebut dinilai masih sangat kurang untuk mendukung tahapan proses pemilihan umum tahun 2014 mendatang. Kekurangan dana yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jayapura telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat dengan harapan agar segera dapat terpenuhi. Meskipun demikian, KPUD Kabupaten Jayapura tetap melaksanakan proses tahapan pelaksanaan pemilihan calon legislatif. Ketua KPUD, Isaki Koyabi mengatakan, sejauh ini meski dengan keterbatasan dana, namun pelaksanaan setiap tahapan pemilu yang akan datang ini dapat diatasi secara baik sambil menunggu proses anggaran yang akan diberikan oleh KPU Pusat. DIPA memang sudah ada, tapi kan DIPA itu juga sementara, tapi kita berusaha. Memang untuk kali ini sedikit ada kekurangan dan KPU Pusat. Tapi kekurangan itu sudah disampaikan beberapa saat, nanti mereka akan berbaik ini. Pemilai akan datang di masa kefisi yang barang. Sejauh ini, kegiatan ini semua bisa beratasi, masih bisa, tidak bisa terlaku semerana yang ada. Demi kelancaran tahapan pelaksanaan pemilihan calon legislatif, KPUD Kabupaten Jayapura tetap melaksanakan tahapan proses pemilu, sesuai tahapan atau jadwal yang telah ditetapkan. Dari Kabupaten Jayapura, Daniel Ilwai, Top TV melaporkan.